Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Jurubicara Baik kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini Pak Dirjen, selanjutnya kita akan membahas Pak Dirjen bagaimana kalau sudah ada infrastruktur, sudah ada rencana dan sebagainya Tentu yang tidak boleh dilupakan adalah pendanaannya Nah sejauh ini Pak Dirjen dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti apa kemampuan pemerintah dalam aspek pendanaannya Pak? Iya jadi pendanaan tentu saja ada berbagai skema, ada yang didanai oleh APBN artinya oleh pemerintah Nah kalau dari APBN kita ini kan untuk 2023 misalnya kita sudah menyiapkan 392,02 atau 392 triliun lebih Ini antara lain juga sudah termasuk untuk mendukung pembangunan proyek strategis seperti Ibu Kota Negara baru Nah itu dari APBN, tentu saja ada mekanisme lain misalnya investasi Misalnya investasi dari negara lain ataupun bisa dari perusahaan swasta Jadi kan ada penanaman modal asing, ada PMA dan ada PMDN kan ada penanaman modal dalam negeri Ini artinya investasi, investasi misalnya untuk pembangunan jalan tol, katakanlah seperti itu Ini pembangunannya dibiayai oleh swasta Nanti swasta ini kan mendapat konsensi untuk mengoperasikan jalan tol itu selama jangka waktu tertentu Apakah 20 tahun, apakah 30 tahun, apakah mungkin 50 tahun misalnya Itu contoh ya Nah ini juga mekanisme yang kita pakai Bisa juga melalui mekanisme KPBU Mekanisme kerjasama Antara berbagai badan usaha Baik swasta, BUMN maupun pemerintah Contoh mekanisme KPBU adalah Yang dilakukan oleh Kominfo dalam menyiapkan infrastruktur satelit Untuk satelit itu kita memakai mekanisme KPBU Jadi mekanisme campuran lah kira-kira begitu ya Yang pertama tadi pembiayaannya itu lewat negara Lewat negara, kemudian lewat investasi Baik asing maupun dalam negeri Dan yang ketiga melalui kerjasama Melalui mekanisme KPBU Jadi anggaran ini sebetulnya tersedia Apalagi seperti sekarang ini Misalnya karena pandemi COVID Ini banyak uang, banyak anggaran Banyak budget yang istilahnya ini nongkrong begitu ya Di bank, tidak produktif Misalnya kalau kita lihat data selama masa pandemi Itu jumlah tabungan kan meningkat Jumlah tabungan meningkat Karena orang mencari aman, safe ya dia Nah ini sebetulnya dana-dana yang nongkrong itu Daripada tidak produktif lebih bagus Dimanfaatkan untuk investasi Artinya sebetulnya investasi ini terbuka luas Pasca pandemi ini di Indonesia Karena tersedia banyak dana di luar negeri Maupun di dalam negeri Yang bisa kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur Lewat mekanisme pembiayaan yang kedua Yaitu apa investasi swasta dalam negeri maupun asing Nah ini yang harus bisa kita manfaatkan Kita ini bisa memanfaatkan secara besar Pasca pandemi Karena banyak dana tersedia Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Nah ini untuk swasta misalnya Ini kita ada aturannya Ada perpres nomor 38 tahun 2015 Nah ini kan tentang kerjasama pemerintah Dengan badan usaha tadi KPBU itu yang saya sebutkan Nah jadi dasar hukumnya juga ada Jadi kita kuat dasar hukumnya Untuk pembangunan infrastruktur kita Oke baik Itu sangat penting sekali Pak Dirjen tentunya dengan pembangunan infrastruktur ini Pendanaan juga sangat harus diperhatikan oleh pemerintah Agar bisa terus berjalan sesuai dengan target Yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo Hingga tahun 2024 Baik Pak Dirjen terakhir mungkin bisa disampaikan Mengenai pembahasan kita pada hari ini Terkait dengan pembangunan percepatan infrastruktur Yang ada di Indonesia Pak silahkan Iya jadi pembangunan infrastruktur adalah kunci Untuk menuju negara maju Artinya apa pembangunan infrastruktur ini penting dilakukan oleh Indonesia Dan Presiden Jokowi sudah melakukannya Untuk kita Indonesia menjadi sebuah negara maju Baik secara teoritis ya ada teori yang mengatakan seperti itu Ya infrastruktur dan struktur ini akan menentukan kemajuan suatu negara Tapi secara praktik secara praktis ya kita juga bisa melihat contoh Negara-negara lain yang sudah terbukti maju karena pembangunan infrastrukturnya masif Contohnya apa Tiongkok misalnya Ya Tiongkok itu masif sekali dalam membangun infrastruktur Jalan misalnya jembatan dan infrastruktur lain sehingga dia sekarang negara yang Ekonominya itu barangkali yang paling maju di dunia Sebelumnya juga Amerika ya Amerika menunjukkan hal yang sama Pembangunan infrastrukturnya masih baik dari sisi infrastruktur fisik Infrastruktur aturan ataupun hukum sehingga terbentuklah budaya ataupun peradaban maju Selain juga ekonominya yang maju Jadi karena itu kita mestinya mendukung pembangunan infrastruktur Tidak usahlah berdebat misalnya apakah pembangunan infrastruktur ini siapa yang bangun Begitu kan ya tetapi saya kira yang penting adalah kita terus lakukan ya Terus lakukan pembangunan infrastruktur nanti rakyat lah yang akan menilai Yang akan menilai siapa yang membangun infrastruktur Tapi kalau kita perhatikan dengan bersama bahwa ya Presiden Jokowi yang Emang betul-betul punya program pembangunan infrastruktur secara masif Bahkan juga meneruskan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya mangkrak begitu Baik kita harapkan tentunya dengan pembangunan infrastruktur ini juga dapat meningkatkan daya saing bangsa Serta mempercepat pertumbuhan ekonomi begitu ya Pak Dirjen Terima kasih Pak Dirjen sudah berdiskusi dalam program jurubicara kali ini Mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Mona Baik Pemirsa itulah dialog kita dalam program jurubicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian COVID-19 for Republik Indonesia Bapak Usman Kanso Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Saya Bonazarin Sakpamit Sampai jumpa Sampai jumpa